Ya pemirsa BMKG Provinsi Cambi menyebutkan curah hujan dari Juni hingga akhir Juli masih sangat tinggi. Ada pun beberapa daerah yang curah hujannya sangat tinggi yaitu Kota Cambi dan Muaro Cambi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Provinsi Cambi menyatakan musim hujan akan berlangsung hingga di pertengahan bulan Juli 2023 ini di sejumlah wilayah di Provinsi Cambi. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu, Kepala BMKG Provinsi Cambi. Secara umum, di bulan Juni sampai awal bulan Juli 2023, ada beberapa lokasi ataupun wilayah yang masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Cambi dikarenakan ada indikator salah satu penyebab yaitu di samping faktor global yakni IOD. Namun ada skala regional dan lokal sehingga adanya pemicu curah hujan di Provinsi Cambi. Secara regional, adanya MGO yang bergerak dari barat Sumatera melintasi dan bergerak ke arah timur, sehingga menimbulkan pertumbuhan awan yang diperkirakan akan mendapatkan curah hujan hingga pertengahan Juli 2023. Terakhiran musim kemarau yang secara umum terakhir pada bulan Juni 2023. Namun beberapa hari ini, akhir bulan Juni sampai awal Senin ini, ada beberapa lokasi apapun kita masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Cambi. Karena indikator salah satu penyebab, di samping faktor global yaitu adanya ECO, LNUR ataupun NAMINA dan IOD, namun ada skala regional dan skala regional lokal. Sehingga skala lokal dan skala regional lokal yang menitung adanya curah hujan di Provinsi Cambi. Skala regional yaitu adanya MGO yang bergerak dari barat Sumatera, politikasi wilayah Sumatera, dan juga ke arah timur. Dan juga adanya gelombang negatif dan bergerak segala ke arah timur sehingga mengakibatkan pertumbuhan awal dan hujan yang diberanggap sampai pertengahan Juli 2023 ini masih berasal di Provinsi Cambi. Ibnu juga mengatakan daerah curah hujan yang tertinggi yaitu di wilayah Kota Cambi dan Muaro Cambi. Namun beberapa lokasi iklim bahwa wilayah Sarolangun memiliki curah hujan yang sedang hingga bulan Juli 2023. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.